Wakil Bupati Tapin Haji Sofianur beserta istri sambut kedatangan Menteri Sosial Republik Indonesia, Hovifah Indar Parawansa, saat melakukan kunjungan ke Sekretariat SLRT Sapantun, Kabupaten Tapin. Saat menyampaikan sambutan Wakil Bupati Tapin, Haji Sofianur mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dipercayainya Kabupaten Tapin sebagai penyelenggara SLRT dari 50 kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Haji Sofianur menambahkan pemerintah akan selalu mendukung program ini dan sudah menyediakan Sekretariat untuk program tersebut. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tapin juga akan menambah tenaga fasilitator yang saat ini dianggap masih kurang dan tidak sebanding dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Tapin. Atas nama masyarakat Kabupaten Tapin dan sekaligus juga atas nama yang hadir pada pertemuan hari ini, mengucapkan selamat datang kepada Menteri Sosial, Republik Indonesia, Ibu Habibah Indar Parawangsa beserta rombongan ke daerah Kabupaten Tapin yang merupakan dari 13 kabupaten yang ada di Provinsi Kaliban Selatan. Selamat datang Ibu Miruhi Rahyu, kami merasa bangga, kami merasa terhormat atas kedatangan Ibu pada hari ini dan kebanggaan ini saya rasa sulit kami sampaikan dengan kata-kata selain daripada mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Untuk itu, Haji Sofianur berharap para pengelola SLRT yang termasuk 50 ini bisa bersabar dan dapat melakukan pengelolaan data sebagaimana mestinya. Ia berjanji di tahun 2017 ini akan ada pengrekrutan tenaga baru sehingga kesibukan fasilitator yang tadinya menangani 3 hingga 4 desa bisa dikurangi menjadi 1 desa 1 fasilitator. Ia pun mengajak semua instansi terkait yang berhubungan dengan pengelolaan data ini dapat membantu sebagai kerjasamanya.